Intro Terima kasih saudara-saudara masih bersama Kitong dalam iNews Papua Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Rini Sumarno Belum lama ini meresmikan 3 infrastruktur kelistrikan di Jayapura Pengoperasian 3 infrastruktur kelistrikan ini akan memperkuat sistem kelistrikan di Papua Sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah Guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di Papua Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sudarmo meresmikan 3 infrastruktur tersebut Yang merupakan sistem 150 KV pertama di Papua Yang terdiri dari Gardu Induk GI 150 KV Jayapura dan GI 150 KV Holtekam Dan saluran udara tegangan tinggi Sutet 150 KV Holtekam Jayapura milik PT PLN Yang berlangsung di Gardu Induk Skyland Jayapura Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno menjelaskan Ketiga infrastruktur ini akan menyalurkan listrik yang dihasilkan oleh pembangkit Sehingga semakin banyak keluarga yang dapat menikmati listrik Dan pada akhirnya bisa mendongkrak kesejahteraan masyarakat Rini juga berharap semakin handalnya listrik Jayapura dapat menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru Dan memudahkan investor yang ingin berinvestasi di Papua Keberadaan Gardu SUT 150 KV ini dapat meningkatkan rasio elektrifikasi Papua dan Nasional Saat ini rasio elektrifikasi Papua dan Papua Barat tercatat pada level 53,62% Dan merupakan provinsi dengan rasio elektrifikasi terendah di Indonesia Kolonial Mudumi Anju Jayapura memberitakan Terima kasih telah menonton!